Tribuners Kompetisi Sel Eko Marathon Asia Pacific and the Middle East 2024 untuk ketiga kalinya hadir di Sirkuit Madalika pada tanggal 3 hingga 6 Juli 2024. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 78 tim, yakni dari 12 negara, untuk kompetisi kendaraan hemat energi, baik di dalam maupun di luar lintasan dari tanggal 3 hingga 6 Juli 2024. Berkait hal tersebut informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lompok. Sinto silahkan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Ya benar sekali Tribuners bahwasannya sebanyak 78 tim dari 12 negara hadir berkompetisi dalam adian Sel Eko Marathon. Asia Pacific dan Middle East ya, Tribuner saya dengarakan di Sirkuit Madalika pada tanggal 3 sampai 6 Juli 2024, Tribuner seperti itu. Mereka kemudian ya memperebutkan gitu ya, hadiah uang tunai begitu Tribuner sebanyak 500 USD gitu ya, UMS dolar. Dan juga nantinya pemenang untuk urban konsep gitu akan kemudian menuju atau belajar teknologi ya, ke pabrik Dukati di Thailand, Tribuner seperti itu. Berdasarkan 4 tahun Tribuners bahwasannya sejak hari pertama, peserta ya dari 12 negara sudah bersiap-siap antusias begitu ya, mengikuti kegiatan pertama yaitu technical inspection begitu Tribuners agar bisa melaju race pada ajang Sel Eko Marathon Mandalika 2024, Tribuners begitu. Mereka mempersiapkan ya teknisi terbaik mereka begitu ya, mesin terbaik mereka, dan bodi desain mobil mereka agar bisa berlaga begitu ya. Dan lolos inspeksi tenis pada Sel Eko Marathon ini Tribuners begitu. Kemudian selanjutnya Norman Kutz selaku global general manager, Sel global Sel Eko Marathon, Tribuners mengatakan bahwasannya, pada ajang Sel Eko Marathon ini Tribuners sebenarnya yang ditujukan adalah dari team management, Tribuners adalah, atau teamwork begitu. Meskipun sejatinya sudah banyak sekali Tribuners begitu, penemuan-penemuan yang telah dihasilkan oleh para mahasiswa Tribuners begitu. Salah satunya adalah teknologi begitu ya, teknologi start-stop ya, begitu, yang kemudian diaplikasikan pada mobil atau kendaraan masa kini Tribuners begitu. Sementara itu Tribuners berbagai teknologi-teknologi lainnya juga telah diperkenalkan, ditemukan begitu oleh mahasiswa, tim Sel Eko Marathon Tribuners, yang dimana sejak tahun 1990 sudah ada tiga begitu ya, dan juga ada banyak aplikasi maupun teknologi-teknologi lainnya yang telah ditemukan oleh Sel Eko Marathon itu sendiri Tribuners begitu. Para mahasiswa juga belajar begitu ya, mulai dari bagaimana kemudian mereka belajar manajemen soal keuangan begitu ya, karena mereka diharuskan yang mencari funding atau pendanaan di Ajan Sel Eko Marathon ini sendiri begitu Tribuners. Dan mereka juga tentunya dimana kemudian menjalankan sebuah proyek ya, begitu proyek manajemen yang dimana tentunya disitu ada tim ketua, ya begitu tadi saya sebutkan disitu ada funding, begitu ya teknisi dan lain sebagainya, yang satu kesetuan harus berkelorabasi bersama agar bisa menjadi tim kesetuan yang utuh di Ajan Sel Eko Marathon Manalika 2024 ini Tribuners begitu. Sementara itu disini Tribuners dalam Ajan Sel Eko Marathon ini seperti biasa dilombakan sebanyak dua kategori, yaitu urban concept dan juga prototype Tribuners, yang namanya yang tiga jenis bahan bakar atau sumber energinya begitu Tribuners. Keunikannya dalam Sel Eko Marathon Manalika 2024 ini Tribuners hadir pula begitu ya, satu-satunya SMK begitu ya, yang pertama kali ikut di Ajan Sel Eko Marathon Manalika, yaitu dari SMK N1 Lingsar Lombor Barat yang begitu tanpa antus ya, Tribuners begitu hadir ya, membawa mobilnya dengan sebutan selandir ekotim Tribuners, yang kemudian menjadi perhatian di Ajan Sel Eko Marathon Manalika 2024 ini Tribuners. Sebagai informasi saja bahwasannya, Indonesia di Ajan ini tentunya juga menjadi tim peserta, menjadi tim yang mendatangkan konti yang terbanyak ya, begitu dengan sebanyak 40 tim Tribuners begitu. Dan juga tentunya pada tahun 2025, Sel Eko Marathon akan diselenggarakan, namun akan diselenggarakan di Qatar, di Timur Tengah Tribuners begitu. Hingga pada hari ini sebanyak 44 tim telah lolos inspeksi tenis Tribuners. Sekian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara perusahaan tim manajer selandir ekotim, Haga Eva Harissa Putra, berikut untuk pertanyaan saja. Itu selebihnya enggak boleh kita? Iya, iya, iya. Persiapannya berapa bulan, Mas Nontok? Ikut ini. Sekitar 4 bulan. Dari mulai kita daftar itu 4 bulan yang lalu. Terus kita mulai. Pak Guru, seberapa besar keyakinannya bahwa mobil selandir ini bisa untuk mobil masa depan, transportasi masa depan? Untuk keyakinannya, saya lebih yakin karena mobil listrik itu kan sudah banyak nih yang mengembangkan. Jadi, kenapa?